Wahyu, Pasal 4 Sebuah pintu terbuka di surga Kemudian, sementara saya memandang, tampaklah sebuah pintu terbuka di surga, dan suara nyaring yang pernah saya dengar sebelumnya, yang seperti bunyi sangka kala, berkata kepada saya, Naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang pasti terjadi kelak. Seketika itu juga, saya, di dalam roh, berada di surga. Saya melihat sebuah tahta, dan ada seseorang yang duduk di atasnya. Alangkah mulianya. Daripadanya memancar sinar yang gemerlapan seperti sinar intan atau batu mirah, dan sebuah pelangi melingkari tahtanya, berkilau-kilauan, seperti zamrut. Di sekeliling tahtanya, terdapat 24 tahta yang lebih kecil, diduduki oleh 24 penatua. Semuanya berpakaian putih, dan mengenakan mahkota emas di atas kepala mereka. Kilat dan guruh keluar dari tahta itu, dan dalam guruh itu terdengar suara-suara. Di hadapan tahtanya terdapat tujuh buah pelita yang menyala, yang menggambarkan ketujuh roh Allah. Sebuah lautan kristal yang berkilau-kilauan terbentang di hadapannya. Pada keempat sisi tahta itu, berdiri empat makhluk hidup, penuh dengan mata di depan maupun di belakang. Makhluk hidup yang pertama serupa seekor singa, yang kedua berupa seekor lembu, yang ketiga mempunyai muka manusia, dan yang keempat berupa seekor garuda, dengan sayap terbentang seakan-akan sedang terbang. Makhluk-makhluk hidup itu masing-masing mempunyai enam buah sayap, dan bagian tengah sayap-sayap itu penuh dengan mata. Siang, malam, tiada hentinya mereka berkata, Suci, 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 Tuhan Allah Maha Kuasa, Dia yang ada sekarang, dahulu maupun yang akan datang. Dan ketika makhluk-makhluk hidup itu menyampaikan hormat dan puji serta pengucapan syukur kepada dia yang duduk di atas tahta dan yang hidup sampai selama-lamanya itu, kedua puluh empat penatua tersungkur di hadapannya dan menyembah dia yang kekal. Mereka melemparkan mahkota mereka di hadapan tahtanya sambil memuji-muji, Ya Tuhan, Engkau patut menerima kemuliaan dan kehormatan dan kuasa, karena Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Semua itu diciptakan olehmu dan jadi atas kehendakmu. Terima kasih telah menonton!